Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Sibermah Media Khususnya Prodi Informatika Pada sesi perkuliahan Pengantar keamanan informasi Bersama saya Rido Surya Gusuma Baik pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan rekan Khususnya di materi Ke 10 Yang berada di LMS Tercinta kita Sebentar Saya akan share screen Untuk menyampaikan Materi kita Pada Siang hari ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Rekan-rekan sudah melihat ya Ini adalah materi kita Pada Siang hari ini Kita akan belajar ya Tentang Keamanan jaringan Keamanan jaringan itu yang bagaimana sih pak Nah sebelum kita masuk ke lebih dalam Ke dalam keamanan siber Dan lain sebagainya nantinya Rekan-rekan harus memahami Terlebih dahulu Apa itu di jaringan ya Sebelum kita membahas tentang keamanannya Baik Tujuan dari materi ini Yang pertama Mahasiswa itu bisa memahami konsep dasar jaringan Kemudian memahami konsep Trusted boards Kemudian gateways Dan firewall Memahami konsep keamanan dalam LAN Yaitu local area network Kemudian memahami konsep keamanan dalam WAN Atau wide area network Nah Konsep dasar dari jaringan komputer ya Yang mana Sebagian Dari sebuah sistem Yang sangat penting untuk menjaga Validitas dan integritas data Serta menjamin Ketersediaan layanan bagi penggunaannya Sistem keamanan jaringan komputer harus dilindungi Dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan Atau pemindahan Ataupun pemindaian ya Oleh pihak yang tidak Berhak Seperti itu Nah Sistem deteksi penyusup jaringan yang ada saat ini Umumnya mampu mendeteksi berbagai jenis serangan Tetapi Tidak mampu mengambil tindakan lebih lanjut Selain itu Sistem juga tidak memiliki Interaktivitas Dengan administrator Pada saat administrator Tidak Sedang Mengadministrasi sistemnya Hal ini merupakan Suatu hal yang tidak efektif Terutama pada saat Sistem berada dalam kondisi kritis Nah Mostly rekan-rekan Serangan cyber itu Terjadi Ketika hari libur Ya Oleh karena itu Banyak admin Ataupun administrator jaringan Server Dan lain sebagiannya itu Ketika hari libur Dia tetap bekerja Seperti itu Karena Kamanan sistem itu Berperan sangat penting Dan Acap tali Serangan-serangan itu Terjadi Dekan-rekan Baik itu serangan Secara langsung Maupun tidak langsung Baik secara internal Maupun eksternal So that's why We must aware About protect Our system Especially In networking Oke Nah selain itu Sistem pertahanan Terhadap aktivitas Gangguan saat ini Umumnya dilakukan Secara manual Oleh administrator Nah So Almost The people who Protect the system Still using Protect by Manually Beside Automatically But But now I hear From My friend That's Almost The company Yang jalan Di Dunia startup Itu Mostly Mereka Udah Menggunakan Ya Ketiga Vendor To Protect Our Information And Data In the Center Of Company Seperti itu Nah Hal ini Mengakibatkan Ya Integritas Sistem itu Bergantung pada Ketersediaan Dan Kecepatan Administrator Dalam Respon Gangguan Apabila Terjadi Malfungsi Administrator Tidak Dapat Lagi Mengakses Sistem Secara Remote Sehingga Tidak Akan Dapat Melakukan Pemulihan Sistem Dengan Cepat Nah Karena Itu Dibutuhkan Sistem Yang Dapat Menanggulangi Ancaman Yang Mungkin Terjadi Secara Optimal Dalam Waktu Yang Cepat Dan Secara Otomatis Sehingga Memungkinkan Administrator Mengakses Sistem Walaupun Terjadi Malfungsi Jaringan Hal ini Akan Mempercepat Proses Penanggulangan Gangguan Serta Pemulihan Sistem Atau Layanan Nah Yang Diharapkan Ketika Jadi Suatu Serangan Itu Administrator Berada Di Sana Kemudian Secara Cepat Dan Tanggap Bisa Mengantisipasi Serangan Serangan Lanjutan Atau Memperkecil Kemungkinan Resiko Yang Terjadi Nah Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Bahwa Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Serangan Cyber Itu Selalu Menyerang Indonesia Ya Khususnya Di Bagian Finance Seperti Itu Nah Rekan Rekan Juga Pasti Mendengar Serangan Serangan Seperti Virus Kemudian Serangan Dari Jaringan Dan Sebagiannya Oleh Karena Itu Yang Diharapkan Itu Administrator Bisa Bekerja Secara Cepat Ataupun Cepat Tepat Dan Sesuai Waktunya Nah Seperti Itu Ya Nah Kita Bisa Analogikan Administrator Ini Sebagai Polisi Jadi Dia Segera Cepat Untuk Membasminya Seperti Itu Menangkap Pelaku-pelakunya Itu Yang Diharapkan Walaupun Kita Tidak Bisa Menangkap Pelakunya Setidaknya Kita Bisa Mengamankan Aset Kita Seperti Itu Nah Jaringan Komputer Itu Sistem Yang Terdiri Atas Dua Ataupun Lebih Komputer Serta Perangkat Lainnya Yang Saling Terhubung Media Penghubung Tersebut Dapat Berupa Kabel Atau Near Kabel Sehingga Memungkinkan Para Pengguna Jaringan Itu Bisa Mengakses Atau Komputer Itu Mampu Melakukan Pertukaran Informasi Seperti Berbagai Berbagi File Dokumen Data Serta Menggunakan Perangkat Keras Atau Perangkat Lunak Yang Terhubung Kejaringan Nah Kalau Sekarang Untuk Terhubung Kejaringan Itu Bisa Menggunakan WiFi Seperti itu Nah Juga Dengan Penyimpanan Sekarang Kita Mengetahui Ada Teknologi Yang Disebut Cloud Computing Jadi Kita Berbagi File Menggunakan Cloud Jadi Menghindari Kontak Fisik Menggunakan USB Kabel Data Dan Sebagian Karena Menggunakan Alat Fisik Itu Memiliki Potensi Untuk Penyimpanan Virus Komputer Nah Apa Jika Itu Jenis Jenis Jaringan Komputer Pak Nah Berdasarkan Jangkauan Area Atau Lokasi Jaringan Itu Dibedakan Menjadi Beberapa Jenis Yang Pertama Itu PAN Personal Area Network Nah Personal Area Network Ini Itu Ketika Anda Menghubungkan Komputer Atau Perangkat Lain Seperti Handphone Personal Digital Assistant Keyboard Mouse Headset Wireless Kamera Dan Pelatan Lainnya Jarak Yang Cukup Dekat Yaitu Sekitar 4-6 Setelah Membentuk Suatu Sistem Jaringan Pribadi Atau PAN Dalam Hal Ini Yang Paling Penting Adalah Anda Sendiri Yang Mengendalikan Sebagai Autority Pada Semua Peralatan Tersebut Seperti Dibungkan Langsung Ke Port USB Atau Fire Wire Personal Area Network Juga Sering Dibentuk Dengan Teknologi Wireless Atau Net Kabel Seperti Bluetooth Inverette Atau Wifi Nah Area Ini Pasti Punya Setidaknya Salah Satu Perangkat Tersebut Itu Mulai Dari Mic Mulai Dari Headset Yang Udah Gak Pakai Kabel Lagi Pakai Bluetooth Atau Pakai Wireless Khusus Terkaren Yang Menggunakan Produk Apple Itu Pasti Semuanya Terhubung Laptop Terhubung Smart Iphone Terhubung Airpods Airpods Terhubung Iwatch Tablet Dan lain sebagainya Itulah yang disebut Dengan PAN Itu Contohnya Apa kita Pengguna Android Gak Bisa Android Juga Bisa Kan Intinya Anda Konfigurasi Jaringannya Jadi Hotspot Handphone Anda Handphone Terhubung Laptop Laptop Terhubung Ke Smartphone Smartphone Terhubung Ke Headset Dan lain Sebagainya Keadaan Khususnya Mouse Yang Wireless Seperti itu Selanjutnya Kita Bahas Ada Ini Yang Mungkin Familiar Bagi rekan-rekan Yaitu Local Area Network Nah Disini Local Area Network Atau Kita Sebut Dengan LAN Sebagai Akronimnya Merupakan Jaringan Yang dibatasi Oleh area Yang Relatif Kecil Jaringan Jenis Ini Biasanya Menghubungkan Antara Komputer Satu Dengan Komputer Lainnya Atau Bisa Juga Node Satu Dengan Node Lainnya Nah Daerah Jangkauan Dari Local Area Network Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Jauh Di Rekan-rekan Misalnya Dalam Satu Ruangan Atau Satu Area Dengan Radius Antara 100 M Sampai 2000 M Tergantung Dari Jenis Kabel Yang Digunakan Penarapan Jaringan Jenis Ini Biasanya Dibanggun Untuk Perkantoran Skala Kecil Atau Pusaha Kecil Menengah Kemudian Jadi Local Area Network Ini Desebutkan 100 M Sampai 2000 M Nah Disini Tergantung Sampai 2000 M Apakah Masih Worth it Pak Sebenarnya Kalau Sudah 2000 M Sudah Ngar Worth it Jadi Itu Jaringannya Kemungkinan Sudah Agak Lemot Seperti Itu Kenapa Lemot Karena Janggauannya Terlalu Jauh So That's Why Sometimes We need Repeater To Increase Jaringannya Jadi Dinaikin Seperti Itu Biar Lebih Kuat Lagi Tapi Itu Semua Tergantung Juga Dari Hardware Nya Kalau Ini Dari Kabel Kalau Enggak Kabel Pak Apa Pak Pak Router Wifi Seperti itu Untuk Penyambungannya Ini Makin Jauh Itu Malah Semakin Susah Sinyalnya Jadi Kita Perlu Alat Tambahan Seperti Itu Jika Diterapkan Pada Perusahaan Besar LAN Ini Maka Penggunaannya Hanya Akan Diletakkan Dalam Lingkup Yang Kecil Seperti Peruangan Atau Perkantor Supaya Jaringannya Kuat Karena Kalau Kita Terlalu Hemat Budget Untuk Jaringan Susah Juga Untuk Mobility Kita Dalam Bekerja Seperti itu Kemudian Kemudian Ada Ada Juga Yang Menarik Dari LAN Itu Hari Ini Kita Mengetahui Namanya VLAN Atau Virtual Local Area Network Nah Umumnya Kalau Virtual Local Area Network Ini Digunakan Untuk Ini Cloud Computing Misalnya Berlangganan Microsoft Azure 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 Seperti itu Namanya Saya Ya Tahunya Itu Cara Ngomongin Azure Microsoft Azure Atau Ada Rekan-rekan Yang Pernah Menggunakan Virtual Isasi Menggunakan Virtual Box Ada Juga Satu Lagi Namanya Apa Yang Berbayar Itu Lupa Saya Namanya Itu Saya Ingat Itu Ada Ya Sistem Cloud Computing Seperti Azure Amazon Kemudian Kalau Untuk Offline Ya Mungkin Pakai Virtual Box Itu Enggak Masalah Nah Jadi Kalau Virtual Area Local Area Network Ini Adalah Suatu Model Jaringan Yang Tidak Terbatas Pada Lokasi Fisik Seperti LAN Pada Umumnya Ya Hal Ini Mengakibatkan Suatu Network Dapat Dikonfigurasi Secara Virtual Dan Malus Menurut Di Lokasi Fisik Peralatan Nah Penggunaan VLAN Akan Membuat Pengaturan Jaringan Menjadi Sangat Fleksibel Dimana Dapat Dibuat Segmen Yang Bergantung Pada Organisasi Atau Departemen Tanpa Bergantung Pada Lokasi Workstation Kemudian Nah Kemudian Kita Belajar Tentang Firewall 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 Ini adalah Suatu Cara Sistem Maupun Mekanisme Yang Diterapkan Baik Terhadap Hardware Software Ataupun Sistem Itu Sendiri Dengan Tujuan Untuk Melindungi Baik Dengan Menyaring Membatasi Atau Bahkan Menolak Suatu Atau Semua Hubungan Atau Kegiatan Disini Suatu Segmen Pada Jaringan Pribadi Dengan Jaringan Luar Yang Bukan Merupakan Uang Lingkup Nah Segmen Tersebut Dapat Merupakan Workstation Server Router Dan Lokal Area Network Atau LAN Nah Jadi Firewall Ini Dia Melindungi Jadi Kalau Kita Mau Mengakses Sesuatu Ke Internet Sebenarnya Internet Itu Juga Mengirimkan Sesuatu Ke Kita Tapi Dibatasi Sama Firewall Karena Firewall Itu Mencegah Terjadinya Spam Spam Yang Masuk Kedalam Web Browser Kita Atau Mesin Pencarian Kita Nah Yang Mana Beberapa Dari Pelayanan Yang Mungkin Akan Dimasuk Kan Dari Sorry Ada Ketika Ada Lainan Lainan Tertentu Yang Dihrimkan Dari Internet Ke PC Anda Langsung Di Block Karena Sebagian Dari Serangan Art Muff Dari Lainan Itu Beberapa Ada Serangan Pising Ada Serangan DDoS Mungkin Komputer Anda Langsung Diblock Sama Firewall Itulah Fungsinya Firewall Sebagai Basic Pertahanan Dari Keamanan Jaringan Komputer Kemudian Kita Beralih Ke Port Security Nah Port Security Ini Adalah Sebuah Traffic Control Yang Bekerja Di Layar 2 Data Link Nah Apa Itu Data Link Itu Kalau Belajar Tentang OC Layer Nah Disitu Data Link Memiliki Peran Yang Mana Port Security Ini Berfungsi Untuk Mendaftarkan Dan Membatasi Perangkat And Devices Yang Terkoneksi Pada Suatu Port Di Switch Tersebut Jadi Setiap Port Security Di Dalam Baik itu Di Switch Baik itu Di Router Secara Langsung Itu Memiliki Layanan Layanan Ataupun Service Tentang Port Security Seperti Itu Fungsinya Ya Kita Mengamankan Ketika Terjadinya Serangan Yang Dilakukan Oleh Hacker Seperti Itu Karena Hacker Itu Umumnya Dia Mencari Celah Yaitu Port Port Yang Terbuka Di Server Maupun Di Switch Dan Di Router Kita Seperti Itu Untuk Dimanfaatkan Celah Dan Ya Masuk Serangannya Seperti Itu Kemudian Disini Ada Yang Disebut Dengan Radius Atau Takas Seperti Itu Ini Merupakan Akronim Ya Dari Terminal Akses Controller Akses Control Sistem Server Seperti Itu Yang Mana Radius Ataupun Takax Ya Takax Server Ini Berbagai Protokol Yang Menyediakan Layanan Akses Control Pada Router Switch Dan Peralatan Jaringan Lainnya Yang Digunakan Untuk Mempermudah Dalam Pengelolaan Authentikasi Authorization Dan Accounting Menjadi Terpusat Bayangkan Ya Jika Mempunyai Banyak Router Atau Switch Nah Jika Kita Ingin Mengganti Password Maka Akan Memperlukan Waktu Yang Banyak Jika Mengganti Satu Persatu Maka Disinilah Fungsi Dari Server Takax Ini Berperan Jadi Lebih Mempermudah Kita Untuk Melakukan Management User Manajemen User Manajemen Credential Jadi Kita Tahu Siapa Siapa Memegang Authority Tertinggi Di Sistem Nah Jika Terjadi Malfunction Atau Ada Serangan Dari Internal Itu Bisa Kita Lihat Log Siapa Yang Login Dan Siapa Yang Membuat Kegaduhan Di Sistem Kita Selanjutnya Kita Beralih Pada Jenis Jaringan Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Metropolitan Area Network Nah Sebenarnya Metropolitan Area Network Ini Sudah Apa Ya Lebih Kalau Sekarang Itu Mungkin Lebih Banyak Wide Area Network Tapi Tanpa Kita Sadari Sebenarnya Semua Jaringan Kayak Lan Man Wan Semuanya Terhimpun Jadi Satu Jadi Jadi Wan Itu Wide Area Network Itu Ya Khususnya Terdiri Dari Banyak Man Nah Dari Perman Itu Memiliki Banyak Jaringan Lagi Yang Disebut Dengan Lan Seperti Itu Nah Metropolitan Area Network Atau Man Itu Adalah Jaringan Komputer Yang Memiliki Area Yang Lebih Besar Dari Lokal Area Network Ataupun Lan Biasanya Antar Wilayah Dalam Satu Provinsi Jaringan Metropolitan Area Network Atau Man Ini Menghubungkan Beberapa Buah Jaringan Kecil Kedalam Lingkungan Area Yang Lebih Besar Jika Suatu Instansi Ataupun Perusahaan Itu Memiliki Cabang Dalam Kota Atau Provinsi Dengan Jarak Antara 10 Sampai 50 Kilometer Dan Setiap Cabang Saling Terhubung Untuk Bertukar Data Dan Informasi Maka Jaringan Ini Disebut Metropolitain Area Network Tapi Hari ini Mungkin Orang Tidak Menarik Kabel Sampai 50 Kilometer Antar Kota Untuk Bisa Membangun Metropolitan Area Network Kenapa Karena Selain Dari Biaya Maintenance Preventive Dan Lainnya Yang Cukup Mahal Dan Memakan Banyak Biaya Banyak Perusahaan Maupun Ya Kita Hari ini Tidak Menggunakan Month Seperti itu Kita Langsung Menggunakan Yang Sudah Ada Provider Seperti itu Jadi Kayak Mengakses Satu Berlangganan Yang Pada Satu Provider Tapi Kalau Misalnya Tetap Ingin Bikin Juga Ya Bisa Cuman Anda Daripada Anda Menanam Kabel Lebih Baik Itu Pakai Antena Parabola Bisa Saling Terhubung Itu Ada Konfigurasi Sendirinya Sayangnya Kita Tidak Masuk Sampai Kesana Ya Karena Kita Mainnya Jaringan Komputer Yaitu Kabel Seperti Itu Karena Kalau Kita Main Ke Frekuensi Itu Nanti Beda Jalannya Seperti Itu Mainnya Sensor Lagi Bukan Jaringan Komputer Antena Dan Sensor Kemudian Kita Bahas Lagi Yaitu Wide Area Network Nah Ini Yang Lebih Besar Lagi Merupakan Gabungan Dari Local Area Network Semudian Juga Metropolitan Area Network Kemudian Mengalami Perkembangan Infrastruktur Jaringan Sehingga Jarak Cakupannya Menjadi Jauh Yaitu Dunia Tentu Saja Pada Hari Ini Kita Mengenal Kecanggihan Ataupun Teknologi Dari Cloud Computing Nah Sebuah WAN Itu Memiliki Ruang Lingkup Yang Sangat Besar Dan Sudah Menggunakan Sarana Satelit Wireless Ataupun Kabel Fiber Optik Jika Anda Ingin Menggunakan Jaringan WAN Anda Membutuhkan Jaringan Lain Yang Dimiliki Perusahaan Yang Bergerak Pada Bidang Komunikasi Misalnya Telkom Infrastruktur Yang Digunakan Jaringan Ini Bisa Lebih Murah Bila Dibandingkan Dengan Jaringan WAN Namun Ada Biaya Tambahan Yang Harus Anda Bayar Setiap Bulan Atau Tahun Ya Itu Listrik Ya Listrik Ya Banyak Kalau Kita Preventive Jaringan Itu Cukup Banyak Biaya Yang Dikeluarkan Maksudnya Jaringan Yang Gimana Kita Melola Server Sendiri Melola Konfigurasinya Sendiri Kabel Dan Lain Sebagian Yang Itu Dikursi Preventive Nah Kira-kira Untuk Apa Gambarnya Itu Seperti Ini Untuk Wide Area Network Tentu Saja Untuk Bisa Saja Terhubung Ya Pakai Apa Antar Jaringan Jadi Tentara IP Lebih Besar Lagi Nanti Kita Kalau Bahas Per IP Itu Bisa Lebih Panjang Lagi Jadi Disini Dekan-dekan Harus Paham Dulu Tentang Jaringan Komputer Baru Selanjutnya Bisa Ngambil Ataupun Bisa Memahami Matakuliah Kamanan Cyber Kalau Sudah Masuk Di Kamanan Cyber Kita Sudah Ngomongin Jaringannya Langsung IP Address Bisa Dekan-dekan Gak Mudeng Gak Paham Di Matakuliah Ini Gak Paham Di Basic Jaringan Komputer Susah Untuk Bisa Memahami Anda Harus Bekerja Lebih Keras Lagi Bekelajar Lebih Keras Lagi Nah Langkah Instalasi Sistem Keamanan Jaringan Itu Dapat Membantu Menghentikan Pengguna Yang Tidak Sah Atau Penyusup Untuk Mengakses Bagian Jaringan Komputer Keamanan Jaringan Itu Berfungsi Untuk Mengantisipasi Risiko Berupa Ancaman Fisik Maupun Logik Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Internal Maupun External Juga Jadi Tambahan Rekan Rekan Yang pertama Itu Memasang Filter Di Router Dengan Memanfaatkan Infras Serta Angers Filtering Cara Ini Merupakan Langkah Awal Dalam Mempertahankan Diri Serta Mengantisipasi Serangan Spoofing Serangan Spoofing Itu Serangan Mata Mata Kita Sepakai Filter Router Itu Ada Konfigurasinya Ada Semacam Software Di Router Itu Sendiri Jadi Kalau Anda Mau Beli Router Itu Biasanya Router Yang Terkini Yang Canggih Itu Ada Salah Satu Fitur Atau Online Kemudian Kita Melakukan Encrypsi Dan Authentikasi Dengan Melakukan Hal Ini Juga Dapat Mengantisipasi Dan Mengantisipasi Serangan Spoofing Dengan Mengimplementasikan Authentikasi Dan Encrypsi Data Maksudnya Apa Encrypsi Dan Authentikasi Data Kita Bikin Halaman Login Kemudian Kita Bikin Setiap Orang Yang Ingin Mengakses Jaringan Itu Punya Username Sama Password Kemudian Terhubung Ke Email Perusahaan Misalnya Seperti Itu Bukan Email Perusahaan Tidak Bisa Login Itu Salah Satu Contohnya Kemudian Memasang Firewall Kemudian Ada Juga Memasang IDS Ini Intrusion Detection System Khususnya Serangan DOS Maupun DDDOS Memasang Jaringan Secara Regular Seperti itu Dan Melakukan Authentikasi Host Yang akan Dihubungi Model ini Banyak Dipakai Dengan Mempergunakan Sertifikat Digital Dengan Ini Seorang Dapat Menyakinkan Bahwa Host Yang Diakses Merupakan Host Yang Sebenarnya Kemudian Tidak Melakukan Aktivitas Yang Bersifat Rahasia Pada Jaringan Yang Belum Dikenal Maksud Aktivitas Bersifat Rahasia Ini Anda Login Ke Social Media Menggunakan Jaringan Publik Seperti Itu Jadi Jangan Login Seperti Itu Di Social Media Mampu Dimanapun Itu Mbanking Menggunakan Jaringan Public Selanjutnya Jaringan Workable Jaringan Tanpa Kabel Atau Wireless Merupakan Suatu Jalan Keluar Terhadap Komunikasi Yang Tidak Bisa Dilakukan Dengan Jaringan Yang Menggunakan Kabel Pada Saat Ini Jaringan Kabel Atau Wireless Sudah Banyak Digunakan Dengan Memanfaatkan Jasa Satelit Dan Mampu Memberikan Kecepatan Akses Yang Lebih Cepat Gila Dibandingkan Dengan Jaringan Yang Menggunakan Kabel Nah Kalau Misalnya Jaringan Menggunakan Kabel Ketika Orang Ada Mau Menyusup Itu Ketahuan Kenapa Karena Dia Secara Fisik Menghubungkan Komputernya Ke Bagian Dari Jaringan Kita Tapi Kalau Udah Ngomongin Wireless Itu Kita Orangnya Bisa Terhubung Tanpa Kabel Nah Ini Juga Menjadi Problematika Tersendiri Sehingga Perlindungan Jaringan Itu Harus Diperkuat Menggunakan Enkripsi Tertentu Kemudian Juga Menggunakan Syarat Syarat Tertentu Misalnya Harus Orang Orang Yang Benar-benar Terdaftar Yang Bisa Menggunakan Jaringan Tersebut Selanjutnya Kita Masuk Di Inti Dari Perkulian Kita Sehingga Ini Yaitu Keamanan Jaringan Komputer Kalau Tadi Kita Bahas Beberapa Jenis Jaringan Komputer Sekarang Kita Baru Membahas Nah Disini Dilansir Dari Secure List Bulletin Milik Kaspersky Menyatakan Bahwa Indonesia Termasuk Kedalam 10 Peringkat Negara Yang Paling Banyak Mendapat Serangan Pada Jaringan Di Bulan Per Bulan Mei 2020 Nah Siapa Siapa Kaspersky Kaspersky Itu Adalah Perusahaan Security Dan Dia Itu Salah Satu Produknya Antivirus Dan Ini Cukup Bagus Saya Juga Rekomendasi Ada Kan Yang Mau Berlangganan Salah Yang Pake Antivirus Yang Berbayar Itu Pilih Kaspersky Ada Yang Pake Asset Bagus Asset Ada Pake McAfee Mungkin Ataupun Pake AVG Nah Data Di Atas Menunjukkan Bahwa Indonesia Masih Lemah Dalam Hal Kemanan Jaringan Dan Kerap Kali Dijadikan Target Dari Intruder Apa Intruder Itu Orang Yang Mengganggu Jaringan Komputer Kemanan Jaringan Komputer Sebagai Bagian Dari Sistem Informasi Adalah Sangat Penting Untuk Menjaga Validitas Dan Integritas Data Serta Menjamin Ketersediaan Layanan Bagi Pengguna Sistem Harus Dilindungi Dari Segala Macam Serangan Dan Usaha Penyusupan Atau Pemindaian Pihak Yang Tidak Berat Nah Misalnya Gimana Pak Penyusupan Atau Pemindaian Yang Tidak Berat Yaitu Jika Orang Terhubung Menjaringan Kemudian Dia Melakukan Scanning Scanning Port Scanning IP Scanning MAC Address Dan Sebagainya Komputer Yang terhubung Kejaringan Mengalami Ancaman Keamanan Yang Lebih Besar Daripada Host Yang Tidak Terhubung Keamanan Dengan Mengembalikan Keamanan Jaringan Resiko Tersebut Dapat Dikurangi Namun Keamanan Jaringan Biasanya Bertentangan Dengan Akses Jaringan Karena Kalau Makin Rumit Suatu Jaringan Itu Maka Sulit Juga Akses Jadi Banyak Relet Banyak Lemot Sehingga Tidak Terlalu Worth it Nah Ini Bila Keamanan Jaringan Biasanya Bertentangan Dan Ini Karena Bila Akses Jaringan Itu Semakin Mudah Keamanan Jaringannya Semakin Rawan Semakin Lemah Tapi Bila Keamanan Jaringan Itu Baik Maka Network Aksesnya Semakin Terbatas Misalnya Harusnya Kita Bisa Menampung Sekitar 25 Device Di Puntas Jadi 10 Device Nah Suatu Jaringan Itu Didesain Sebagai Komunikasi Data Suatu Jaringan Suatu Jaringan Itu Didesain Sebagai Komunikasi Data Highway Dengan Tujuan Meningkatkan Akses Ke Sistem Komputer Sementara Keamanan Itu Dirancang Untuk Mengontrol Akses Sebenarnya Penyediaan Keamanan Jaringan Adalah Sebagai Penyeimbang Antara Open Akses Dengan Keamanan Nah Kenapa Harus Diamankan Ya Kita Mengantisipasi Adanya Orang-orang Tertentu Yang Mungkin Jahil Ataupun Ingin Mencari Keuntungan Finansial Dengan Mengacaukan Jaringan Komputer Ya Personal Seperti Itu Orang Yang Mau Melakukan Tindak Kejahatan Gangguin Rekannya Dan Sebagainya Selanjutnya Kita Bahas Tentang Konsep Trusted Guards Gateways Dan Firewall Nah Ini Tiga Pokok Ataupun Basic Dari Keamanan Jaringan Komputer Atau Keamanan Informasi Kita Bahas Pertama Kali Yaitu Trusted Guards Ini Adalah Tipe Khusus Firewall Yang Dibangun Pada Trusted System Nah Bahkan Setiap Elemen Itu Memenuhi Persyaratan Trusted Guards Ini Juga Berbeda Dari Firewall Normal Bahwa Mereka Dirancang Untuk Memenuhi Mandatory Access Control Atau MAC Pada Lalu Lintas Jaringan Data File Dan Objek Lain Hal Ini Dicapai Melalui Proxy Pada Layar Aplikasi Dan Pelabelan Data Dimana Semua Data Bergerak Dari Satu Domain Ke Domain Lain Melalui Firewall Diberi Label Dengan Klasifikasi Tertentu Dan Tidak Diizinkan Untuk Pindah Ketingkat Yang Lebih Rendah Dari Klasifikasi Tanpa Otoritas Sebelumnya Hal ini Juga Disebut Sebagai Perpindahan Dari Sisi Tinggi Ke Sisi Rendah Menjaga Yang Akan Mencoba Untuk Memindahkan Data Rahasia Ke Suatu Daerah Yang Tidak Dijinkan Untuk Data Rahasia Nah Trusted Guards Ini Utamanya Digunakan Dalam Lingkungan Yang Memerlukan Klasifikasi Tetapi Juga Dapat Digunakan Dalam Lingkungan Non Pemerintah Dimana Persyaratan Keamanan Datanya Mungkin Lebih Ketat Nah Jadi Kalau Kita Ngomongin Trusted Guards Ini Dia Lebih Seperti Mement Dia Memanage Berapa IP Dan MAC Address Jadi Untuk Mengklasifikasikan Mana Komputer Yang Berhak Memiliki Otoritas Tertinggi Dan Tidak Berhak Mendapatkan Otoritas Tertinggi Misalnya Saya Teruk Misalnya Saya Sebagai Salah Satu Ketinggi Di Big Data Data Center Telkom Misalnya Seperti itu Nah Saya Adalah Administrator Jaringannya Disana Saya Memiliki Otoritas Tertinggi Nah Oleh Karena Itu Saya Kadang Gak Bisa Kalau Cuman Kerja Di Kantor Tapi Saya Mobilitas Tinggi Seperti itu Jadi Saya Daftarkan Naptop Saya Untuk Untuk Sebagai Bagian Dari Otoritas Tertinggi Tersebut Nah Yang Diambil Itu Tidak Hanya IP Dari Laptop Saya Tapi Juga Mac Adres Sehingga Ketika Dibawa kemana Mana Dan Saya Mengakses Jaringan Itu Diperbolehkan Ini Bisa Juga Dikenal Sebagai Semacam Jaringan Tor Perusahaan Dan Komputer Komputer Tertentu Yang Berada Lokasinya Di Luar Perusahaan Misalnya Di gedung A Sedangkan Saya Ngerjakan Pekerjaan Saya Dari Rumah Saya Seperti itu Nah Itu Menggunakan Jaringan Tor Atau Familiar Dengan Jaringan VPN Nah Itu Salah Satu Contohnya Selanjutnya Ada Gateways Apa Itu Gateways Gateways Ini Ini adalah Sebuah Perangkat Yang Digunakan Untuk Menghubungkan Satu Jaringan Komputer Dengan Satu Atau Lebih Jaringan Komputer Yang Menggunakan Protokol Komunikasi Yang Berbeda Sehingga Informasi Dari Satu Jaringan Komputer Dapat Diberikan Kepada Jaringan Komputer Lain Yang Protokol Berbeda Nah Jadi Gateways Ini Fungsinya Cukup Ini Cukup Berperan Penting Dia Menghubungkan Satu Jaringan Komputer Jadi Gateways Itu Semacam Satu Jaringan Yang Diakses Semuanya Oleh Beberapa Device Itu Untuk Terhubung Ke Server Nah Fungsinya Kenapa Fungsinya Gateways Ini Sebagai Satu Pintu Nah Dia Yang Menjadi Tujuan Seperti Itu Tujuan Komputer Lain Bisa Terhubung Ke Server Jadi Misalnya Suatu Jaringan Komputer Itu Gateways Nya Adalah 192.168 Misalnya Titik 100.2 Seperti Itu Sedangkan IP Server Kita Mungkin Belakangnya 100.1 Nah Kenapa Kita Nggak Langsung Aja Tembak Ke Titik 100.1 Karena Kalau 100.1 Itu Digunakan Servernya Sendiri Untuk Bisa Terhubung Ke Router Seperti Itu Jadi 100.2 Itu Jadi Acuan Bagi Jaringan Di bawahnya Untuk Mengacu Kesana Jadi Yang Akku Lainnya Bisa Makan Konfigurasinya 100.3 4 Sampai 255 Seperti Itu Nah Gateway Sini Umumnya Disetting Juga Kadang Sama Orang Orang Itu Adalah 100.255 Ya Jadi 255 Dipakai Buat Gateway Seperti Itu Ada Yang Semacam Itu Selanjutnya Kita Bahas Tentang Firewall Firewall Ini Merupakan Suatu Cara Mekanisme Yang Terapkan Baik Terhadap Hardware Software Ataupun Sistem Itu Sendiri Dengan Tujuan Untuk Melindungi Baik Dengan Menyaring Membatasi Atau Bahkan Menolak Suatu Atau Semua Hubungan Kegiatan Suatu Segmen Pada Jaringan Pribadi Dengan Jaringan Luar Yang Bukan Merupakan Perlengkup Nah Segmen Tersebut Dapat Merupakan Sebuah Workstation Server Router Atau Lokal Area Network Seperti Itu Nah Firewall Ini Secara Umum Diperuntukkan Untuk Melayani Yang Pertama Mesin Atau Komputer Setiap Individu Yang Terhubung Langsung Ke Jaringan Luar Atau Internet Dan Atau Ada Orang Lain Yang Mengambil Data Kita Tanpa Kita Ketahui Selanjutnya Firewall Itu Berfungsi Melayani Jaringan Terus Jaringan Komputer Terdiri Lebih Dari Satu Buah Komputer Atau Berbagai Jenis Topologi Jaringan Yang Digunakan Yang Dimiliki Perusahaan Organisasi Dan Sebagainya Jadi Firewall Ada Firewall Di Komputer Kita Pribadi Dan Ada Firewall Di Jaringan Seperti Nah Kita Masuk Karakteristik Firewall Yang Pertama Ada Yang Seluruh Hubungan Ataupun Kegiatan Dari Dalam Keluar Harus Melewati Firewall Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Memblok Ataupun Membatasi Baik Cara Fisik Semua Akses Terhadap Jaringan Lokal Kecuali Melewati Firewall Banyak Sekali Bentuk Jaringan Yang Memungkinkan Lalu Ada Juga Yang Hanya Kegiatan Yang Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Mengatur Polisi Polisi Ini Adalah Kebijakan Pada Konfigurasi Kamen Lokal Banyak Sekali Jenis Firewall Yang Dapat Dipilih Sekaligus Berbagai Jenis Polisi Yang Ditawarkan Yang Terakhir Firewall Itu Sendiri Haruslah Kebal Ataupun Relatif Kuat Terhadap Serangan Ataupun Kelamahan Hal Ini Berarti Penggunaan Sistem Yang Dapat Dipercaya Dan Dengan Sistem Operasi Untuk Memblok Suatu Situs Misalnya Situs Situs Dewasa Kemudian Juga Situs Situs Judy Ataupun Rekan-rekan Pasti Memahami Kadang Misalnya Rekan-rekan Sedang Bermain Di Warnet Gaming Warnet Yang Kutus Main Game Warnet Yang Kutus Main Game Itu Umumnya Mereka Memblok Situs Youtube Seperti Itu Karena Ketika Youtube Itu Diakses Oleh Seseorang Di Dalam Suatu Jaringan Sama Itu Membuat Jaringan Lainnya Menjadi Lemot Seperti Itu Oleh Karena Itu Ada Beberapa Orang Yang Memblok Seperti Itu Di Dalam Jaringan Yang Sendiri Tapi Anda Pakai Jaringan Handphone Buka Youtube Bisa Tapi Kalau Menggunakan Jaringan Tersebut Itu Tidak Bisa Itu Juga Digunakan Di Kantor Jadi Di Kantor Itu Mungkin Yang Diblock Itu Bukan Hanya Youtube Tapi Netflix Disney Hotstar Dan Lain Sebagian Itu Diblok Supaya Tidak Bisa Di Akses Seperti Itu Jadi Karyawan Walaupun Staff Itu Dapat Bekerja Optimal Tanpa Menyambi Hiburan Saat Bekerja Itu Salah Satu Penggunaan Firewall Nah Baik Itu Yang Menjadi Materi Kita Pada Siang Hari Ini Kemudian Untuk Diskusinya Bukan Bisa Menyambahkan Pendapatnya Ada Yang Dikenal Dengan Teknologi RFID Yaitu Perangkat Yang Sangat Kecil Yang Mampu Memancarkan Nomor Melalui Internet Yang Dapat Dibaca Sensor Terdekat Perkirakan RFID Ini Akan Digunakan Di Semua Jenis Barang Seperti Uang Pakain Dan Sebagainya Misalkan Seorang Yang Diklilingi Oleh Cloud Dari Nomor RFID Yang Akan Memberikan Banyak Informasi Tentang Orang Tersebut Nah Ini Bagaimana Tentang Masalah Privasi Dan Keamanan Yang Mungkin Akan Timbul Jika RFID Ini Diterapkan Ke Manusia Bukan Barang Untuk Jualan Tapi Di Manusianya Mungkin Kalian Pernah Kemal Kalau Datang Kemal Di Salah Satu Perbelanjaan Perbelanjaan Pakaian Itu Kadang Rekan Kalau Masuk Itu Harus Melewati Beberapa Alat Jadi Ada Sekat Sekat Yang Berada Di Tengah Tengah Nah Itu Berfungsi Untuk Mendeteksi Ketika Rekan Mengambil Suatu Barang Di Dalam Suatu Tokot Belum Bayarnya Nanti Alarm Berbunyi RFID Digunakan Untuk Mengantisipasi Orang Yang Suka Nakal Ketika Berbelanja Di Mall Yaitu Dengan Menyelundupkan Beberapa Item Baik Baik Itu Yang Dapat Sampaikan Pada Presentasi Ini Mungkin Ada Yang Ditanyakan Saya Persilahkan Yang Buh 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 Beberapa